Intro Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar pertemuan dengan Komisi 1 DPR RI guna membahas rancangan undang-undang penyiaran yang hingga kini tak kunjung rampung. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang pimpinan DPR RI Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis 11 Januari 2018 pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa RUU penyiaran merupakan undang-undang yang sangat penting karena menyangkut migrasi frekuensi dari analog ke digital sehingga RUU ini harus segera diselesaikan. Fadli mengatakan apabila memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI pengharmonisasian rancangan undang-undang hanya dibatasi waktu 20 hari. Jika terlampaui, maka suatu RUU bisa langsung disetujui. Ya, kami melihat bahwa RUU penyiaran ini kan sebuah RUU yang sangat penting karena ini ada suatu migrasi dari analog ke digital dan negara-negara tetangga kita sudah melakukan proses ini sejak beberapa tahun yang lalu tinggal di Indonesia dan saya kira keputusan terhadap RUU penyiaran ini sangat mempunyai dampak yang besar termasuk juga kepada pendapatan negara dan pengaturan frekuensi yang merupakan ruang publik supaya tidak ada monopoli karena ini salah satu cabang yang juga strategis dan ada satu pemerataan distribusi termasuk player yang ada di industri ini. Jadi kita akan mendorong RUU penyiaran ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada masa sidang ini kemudian nanti tentu kalau ada koreksi, ada masukan dan sebagainya bisa dimasukkan di dalam proses pembahasan. Sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI Nurdin Tabobolon merasa heran mengapa draft RUU penyiaran itu masih tertahan di badan legislasi DPR padahal menurutnya pembahasan mengenai RUU penyiaran telah selesai dibahas pada rapat panitia kerja. Nurdin juga menyampaikan kesimpulan dari pertemuan tersebut bahwa pimpinan DPR akan memanggil pihak badan legislasi DPR untuk segera menyelesaikan revisi undang-undang penyiaran tersebut agar selanjutnya pimpinan Komisi 1 DPR bisa langsung mengajukan revisi RUU penyiaran ini ke rapat badan musyawarah dan selanjutnya segera dibawa ke rapat paripurna pada masa persidangan. Sekarang ini kan dibalik itu sudah satu tahun undang-undang ini hampir satu tahun lah sebelas bulan lebih nah yang mana alasan mereka menahan itu pun tidak ada sedangkan aturan main yang ada sesuai dengan undang-undang MD3 harusnya harmonisasi itu hanya 20 hari jadi kalau sudah lewat 20 hari seharusnya itu sudah bisa dijalankan oleh Komisi Pengusul kemudian kalau ada hal-hal yang menurut mereka hal-hal itu yang prinsipil itu batas waktunya hanya 3 bulan tapi saya juga heran kenapa di balik itu masih tertahan padahal di panjang kemarin itu sudah selesai pembahasannya dan memang masalah yang utama yang di puting terakhir di balik itu yaitu sekitar bulan September kalau tidak salah itu itu bahwa apa namanya single mooks jadi pemenangnya Dari Jakarta, Chandra Arimurti dan Arief Apriyadi Nusantara TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati